Jalannya merebut wilayah. Suasana peperangan dimanapun dan kapanpun sungguh mencekam bagi rakyat yang tidak memahami arti kerebutan kekuasaan maupun kerebutan wilayah. Biasanya rakyat yang menjadi kurban peperangan, mereka kebanyakan tidak mengerti arti perang. Bagi mereka yang terpenting suasana damai, sandang, papan, dan pangan tercukupi. Kini harus dihadapkan dengan keadaan porak peranda oleh suah Raden Tuman yang tiba-tiba datangnya tidak pernah diperkirakan. Demikan pula suasana di wilayah Bucang Lamban. Anak-anak menangis di dekapan orang tua yang ingin melindungi ke jaman perang sambil berbondong-bondong bersama penduduk menyerah atas perintah Patih Ranggayu beserta kemana di pasukan melalui pengeras suara model corong. Tetapi, ada beberapa lelaki paruh baya yang memiliki jawa tidak mau tunduk atas perintah raja wilayah lain. Di antara seorang paruh baya bernama Pucang Taruna Tekik, melihat wilayah yang kurak peranda oleh prajurit Ranggayu yang dipimpin oleh Patih Ranggayu bersama Raja Ranggayu yang tidak lain adalah Irman. Pucang Taruna Tekik, yang konon terkenal dengan pedang sakinya. Lelaki paruh baya yang memiliki badan tekan kuat karena pekerjaan yang kulitnya itu berbagai sebagai penangkap nusang untuk diambil kulitnya. Kemana pun nusang lari kejarnya dengan berbagai macam rintangan termasuk ular besar di hutan bagaikan tersulup api dendam yang tidak berkesudahan. Kini, Pucang Taruna Tekik dilibuti dendam mencari kesempatan untuk menghentikan peperangan dengan membunuh Raja Ranggayu yang terlena. Pucang Taruna Tekik, tidak terselip pisau belati seperti saat berkiru nusang supaya tidak dikiru nusang, tetapi hanya mengandalkan cekian yang kuat pada batang lahir lawan seperti saat dia lakukan untuk mencetik lahir nusang dengan sekuat tenaga termasuk juga kalau terpaksa bertahan dengan serangan ular yang dilitnya. Pucang Taruna Tekik mampu melawan lirikan ular dengan menjepit layaknya menjepit dengan sekuat tenaga tangannya bagaikan besi penjepit yang mampu mematkan tulang latihan setiap hari meremas batu yang ia tekungin sementara tiap hari berlari mengejar nusang. Saat Raja Ranggayu di atas gudanya yang tidak lain, Herman yang serupa tetapi tidak sama dengan Raja Ranggayu, sedikit berjauhan dengan pengawal dan pateh Ranggayu dengan secepat kilat. Pucang Taruna Tekik berlari secepat kilat melompat di atas guda yang ditunggangi Raja Ranggayu dan mencekik batang lehernya. Ceki Andemian sungguh matikan, tetapi Herman sebagai pegulat profesional segera menjatuhkan diri dari kudanya bersama dengan pucang Taruna Tekik sehingga gerakan mengunci leher sempat terbuka, sementara pasukan pengawal sudah siap pedang dan anak panah mengitari pergumpulan. Saat jatuh dari kudanya, Raja Ranggayu sempat membuka tangan pucang Taruna Tekik yang mengucinya dengan kekuatan tidak kalah kemudian dengan gerakan yang sulit diguti oleh orang yang bukan pegulat. Dibantelah pucang Taruna Tekik dengan kuat tetapi model bantingan semak daun yang tidak membahayakan sambil berliak. Jangan dibantu, buat lingkarannya gak luas. Mendengar perintah Raja, para pasukan pengawal segera memperluas selingkaran pergumpulan. Bantingan demikian adalah sangat membahayakan, tetapi dalam hati pucang Taruna Tekik juga heran. Kenapa bantingan demikian tidak menimbulkan rasa sakit, hanya saja gerakan pengunciannya yang membuat ia tidak mampu melepaskan. Kesempatan ini digunakan Raja Ranggayu berbisik dengan pelan di telinganya sambil mengkuat kunciannya. Raja Ranggayu berbisik. Aku bukan Raja Ranggayu, aku hanya mirip. Saudara kembarku ditahan sebagai jaminan, selamatkan dirimu selagi masih bisa. Kemudian dilepaskannya pengunciannya. Raja Ranggayu berdiri dan bertidak. Sebutkan siapa namamu. Hari ini aku ampuni kelakuanmu untuk yang kedua kali tidak ada lagi ampunan. Nah, pergilah. Ketika melihat pucang Tarunan Tekik bangkit, segera pasukan pemanah yang siap melepaskan panahnya. Raja Ranggayu merusukkan perintahnya. Biarkan dia pergi, aku mengampuninya. Teriakan demikian membuat para pemanah menurunkan busurnya. Tetapi tidak demikian dengan patih Ranggayu. Merah mukanya bergetar badannya. Tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk menegur Hirman. Ragu kalau keduknya menggunakan kemiripan Hirman dengan Raja Rangkorok terbongkar. Sementara tujuannya belum tercapai. Dalam hatinya pun hiran bagaimana Hirman mampu melepaskan dari cengkeraman yang mematikan oleh pucang Tarunan Tekik. Patih Ranggayu Kepala Suku Pucang Laban telah menyerah tanpa syarat. Apakah Kepala Suku masih ingin berkuasa di Pucang Laban yang kini harus tunduk di bawah kekuasaan Rangkorok yang ingin bersatukan melayah Bumi Atlantik. Kalau masih ingin menjadi Kepala Suku, kedudukmu akan kami pulihkan. Kalau dia kalah, perang akan dihukum. Sementara kedukmu sebagai Kepala Suku Pucang Laban, kami serahkan kepada pengantimu yang taat kepada Raja Rangkorok yang agung sebagai titisan Dewa Matahari. Kepala Suku Pucang Laban Patih Ranggayu Rangkorok telah menyerah perjanjian ini tidak bersama-sama. Aku tidak sudi taat kepada Raja Rangkorok yang sombong. Ranggayu Pucang Laban Jawabanmu hanya ada dua pilihan, ya atau tidak. Untuk tunduk kepada Raja Rangkorok yang agung sebagai titisan Dewa Matahari yang akan menjadi sembilan rakyat Bumi Atlantik. Tidak ada yang dapat dirundingkan. Jangan mensal nanti. Kepala Suku Pucang Laban Tidak Aku tetap tidak sudi menganggap kekuasaan Rangkorok sebagai pengkhianat perang. Ranggayu Cukup Prajurit masuk ke dalam tahanan Jaga dengan ketat Terima kasih telah menonton!